Besok dari mana kita dapet duit biar anak kita besok? Itu gue nangis banget. Pada waktu itu, TV aja kita ga punya. Jadi keempat, adik-adik gue, gue yang jagain, gue yang rawat. Oke, warasakan dengan Mbak Takviya. Saat ini kita balik lagi di satu momen yang sakral banget. Wah sakral. Ketemu salah seorang don-nya musik. Banyak nih don-don muda, eh don apa? Daun. Daun ya? Daun, jadi daun. Nah, hari ini kita udah ada di segmen Horas Posantobing. Horas, like. Horas Posantobing, Horas, Horas. Oh, jadi Horas Posantobing. Iya, sebenernya kan aslinya Horas Batakvia. Cuma tergantung Batakvia lagi ketemu siapa nih. Oh, Batakvia ya? Batakvia. Batakvia, oke lah. Horas Matuakahamu Batakvia. Ih, sadis. Oke gak? Nah, ini ngeri, ini ngeri. Iya, kalau orang Batak tuh harus bangga bisa bahasa Batak. Emang lo bisa? Bisa. Sejak kapan? Anggolanya, ya tersidak yang merasa Batak. Ih, sautik-sautik. Sautik-sautik, anggol lancar. Serius? Iya dong. Sejak kapan? Memang dari dulu. Jadi bokap gue tuh, apa bapak saya tuh, membiasakan lo orang Batak. Artinya lo harus bisa bahasa Batak. Wow. Jadi tradisi itu di keluarga kami tuh sama sekali gak ya? Lair dimana sih? Gue lahir di Sidikalang. Sidikalang. Aku lahir di Sidikalang. Sidikalang. What's so special about Sidikalang menurutmu? Oh banyak, kopi. Kopinya, ya. Terus abis itu masyarakat Sidikalang yang asik-asik. Oke. Mudah-mudah di Sidikalang oke-oke loh. Kreatif-kreatif. Kreatif-kreatif ya. Iya. Keren. Kulinernya gimana sih Sidikalang? Sidikalang kuliner, sosol lah, panggang, terus abis itu arsik. Ya biasa masakan-masakan Batak, enak-enak. Nah, lo sendiri tau gak sih lo Tobing dari mana? Tau. Tobing apa coba? Gue Tobing dari Lumanjur-Jur, nomor 16. Tobing Lumanjur-Jur, nomor 16. Aslinya di Tarutung otomatis. Aslinya Toronto ya? Nah, Tarutung. Cuman keluarga dulu opung almarhum, mereka merantau ke Sidikalang. Oke. Jadi sampe di Sidikalang, baru lahir bokap, ya kan? Habis bapak lahir disana, gua pun lahir disana. Sidikalang berarti? Sidikalang. Yes. Dan sampe kapan tuh, di Sidikalang? Sampai SMP atau SMA? Gak, gak sampe SMP. Aku di Sidikalang, artinya bener-bener disana ya, sampe TK. TK? Iya. Setelah itu pindah ke Medan, kebetulan bokap nyokap gua dulu agak keras kehidupan perekonomianya. Jadi, mereka harus merantau duluan ke Jakarta. Jadi, aku tinggal di Medan sama Bapak Uda, masih inget gua nih? Tinggal di Medan sama Bapak Uda, sama Bowu, Namburu. Namburu ya? Mereka kuliah disana, jadi gua pun ngekos bareng sama mereka. Gua pergi sekolah, SD, naik angkot, naik Sudako. Iya, Sudako yang bumi. Ingat kan lu Sudako? Iya, tau, tau. Nah, gua naik Sudako ke sekolahan, mereka kuliah ke kampusnya. Wow. Jadi, dari kecil udah mandiri, Lek. Mandiri ya? Oke, waktu itu BCA belum sampe sana ya? Belum. Masih udah... Mandiri. Kadang-kadang BRI, kadang-kadang simpedes. Simpedes. So, bokap malah duluan ke Jakarta. Iya, tapi gua kan pada waktu itu gua 4 bersaudara. Iya, masih 4 waktu itu ya. Dan akhirnya gua 5 bersaudara, satu lahir di Jakarta. Oke. Jadi, waktu dateng ke Jakarta, bokap nyokap merantau, akhirnya gua duluan ikut merantau ke Jakarta. Jadi, gua di Medan cuma 3 tahun. Oke. Dan kelas 4 SD, tepatnya gua udah pindah ke Jakarta. Tapi waktu itu masih sendirian. Artinya bokap nyokap sama gue. Adek-adek belum bisa, karena belum instabilis juga di sini. Artinya, makan aja masih Senin Kemis, Lek. Gokil, Lek. Gokil, Lek. Wil, punya usaha. Iya. Di sisit ya. Ya, itu hooknya ya dalam kehidupan gua. Bahkan sampai itu bawa anak aja. Oh iya, bawa anak aja nggak bisa, nyicil. Jadi, cuma gua yang dibawa. Oke, siposan dulu lah yang lain. Siposan dulu lah, yang lain kayaknya bisa-bisa kita nggak makan nih di sini kan gitu kan. Oke, yang tiga berarti dititipin di Medan? Yang tiga, enggak dipisah-pisah. Ada yang sama Namboru, ada yang sama tulang gua. Dipisah-pisah. Karena memang, ya udah lah ya, namanya kita orang Batak tuh kan enaknya kan berkeluarganya kan luar biasa ya. Ya udah, dipisah-pisah. Akhirnya gua ke Jakarta. Nah, tapi puji Tuhan setahun berikutnya baru kita udah bisa tinggal bareng di Jakarta. Wow. Tapi ntar dulu, itu cuma baru tinggal bareng. Makan juga nepas-ngepas aja. Jadi bisa dibilang masa hidup gua lah waktu kecil, gua nggak pernah ngerasain kecil. Nggak pernah ngerasain jadi anak kecil. Oke, udah langsung struggling, asling. Aslinya. Jadi bokap, nyokap, ya bapak, mama. Yang ingin nge-manggilnya bapak, asal mama. Bapak, mama gua itu di Pasar Induk kerjanya. Dia sebagai pengecer bawang merah. Jadi mereka berangkat jam 10 pagi, dia pulang jam 10 malam. Bokap, nyokap? Iya. That's mean, mereka nggak punya waktu untuk melihat atau ngelihat anak-anaknya ngapain. Jadi gua yang jagain. Jadi keempat, adik-adik gua, gua yang jagain, gua yang rawat. Nggak ada lah tuh ya Sega-Sega Nintendo itu. Oh, boro-boro! Kayak kucing lah tuh, nggak ada tuh. Oh, nggak ada. Kita kepengen, cuma kita tahu diri. Tahu diri. Iya, tahu diri. Jadi bayangin, jam 6 pagi kita harus bangun, siap-siap untuk berangkat sekolah, mandi segala macem. Gua mandiin dulu semuanya, baru berangkat, lihat bokap nyokap gua kan udah tidur. Bapak, mama tidur. Iya, mau ganggu juga gila ya. Iya, karena mereka harus berangkat jam 10 pagi. I see. Mereka tidur. Jadi kita sekolah, lihat mereka tidur. Dan itu tinggal di rumah petakan. Jadi bener-bener ya lalu-lalang ya ngelihat bokap tidur, lihat nyokap tidur. Begitu juga, kita tidur bokap ngelihat kita nggak ada kamar, leh, tinggal di rumah dua kotak. Nah terus, habis itu kita pulang sekolah jam 12, bapak mama udah berangkat ke pasar. Jadi bapak mama cuma ngelihat anak-anaknya ketika tidur, itu aja. Jadi kita pulang sekolah, bapak mama ke pasar, otomatis gua yang nyiapin lagi, gua yang siapin makannya. Lu bayangin kelas 4 SD gua udah bisa masak nasi goreng. Gua udah, memang ini asli. Dan di situ gua ngerasa, gua nggak bisa nih kayak gini. Dalam nama Yesus, gua harus jadi orang sukses biar bisa bantu bapak mama. Oke. Gitu. Dan jujur pada waktu itu, TV aja kita nggak punya, leh. Jadi itu kan kotakan ya, rumah kontrakan petak-petak gitu. Yang biasanya kan ruang tamu langsung dapur ya. Langsung dapur. Jadi itu banyak gitu kamar kan. Di depan pasar induk. Depan pasar induk. Iya, ada gang gitu. Jadi mau nonton TV, kita harus numpang di rumah. Dulu ada temen segede-gede kita, numpang dia. Dan dia, ya namanya juga anak kecil ya. Gua nggak bisa salahin dia juga. Iya, masih kecil. Iya. Dia tutupin pintunya, dia nggak boleh kita masuk. Dan itu misalkan waktu itu tuh nonton Doraemon, gua masih inget. Jadi adik-adik gua 4, itu gua berdiri. Jadi dia cuma ngasih bukain kaca rumahnya. Jadi gua gendong. Ini asli men, gua kalo cerita itu gua suka sedih. Gua aja sedih dengerin. Gendong, terus abis itu iklan, gantian, adik yang satu, gendong. Gitu, gitu-gitu, gitu tiap hari. Sampai akhirnya gua ting... Nah, waktu itu ada perasaan kesel nggak sih lu? Iya, gua dendam. Dendam, tapi dalam arti dendam yang positif ya. Suatu saat gua harus bisa bahagia orang tua gua nih. Anak-anak gue, adik-adik gue gitu. Dan ya gitu, dan akhirnya baru berapa tahun berikutnya, baru kita bisa beli TV. Itu rasanya tuh mungkin kayak ketimpa uang 1 miliar tau nggak lu punya TV? Iya, tapi that's life. Ya, that's life. Kalo nggak ngerasain ini, kita nggak akan pernah bersyukur punya TV. Oh iya, nggak akan pernah bersyukur. Kayaknya anak-anak orang kaya zaman sekarang kan ada TV dibuang-buang. Nggak ada cerita, zaman sekarang... Aduh, kacau deh. Beda sama dulu. Nah, akhirnya udah, ya tetep ya dengan kehidupannya kayak gitu, ya sekolah, ngerawat adik-adik semuanya. Tapi itu hebat orang tua kita ya, mau susah kayak apa, mau bunuh orang, bunuh orang. Oh iya, kan ada istilah anak koki doha mau rauh diaw kan. Iya, iya, iya. Jadi memang anak itu udah segala-galanya. Untuk sekolahnya... Jadi lu bokap juga pernah... Oh, gua pernah ada setemuan gini, men. Itu gua nangis. Jadi waktu itu gua mau minta uang bayaran sekolah. Oke. Pak, mau minta uang sekolah, Pak. Karena ini kayaknya harus bayar, karena udah terlambat. Oh iya, iya emang, iya emang. Gitu kan. Yaudah, oke dong. Dia pikir gua udah tidur kali. Jadi mereka ngobrol berdua, gua kan denger dong. Jadi inti obrolannya itu, teman-teman. Besok dari mana kita dapet duit biar anak kita bayar sekolah? Itu gua nangis. Bayangin anak umur kelas 5 SD udah nangis gara-gara mikirin uang sekolah. Itu gua dulu. Iya, itu asli. Keras, emang keras. Hidupnya keras. Gua nangis kan, loh. Iya, jadi akhirnya ya gitu ya, gua udah biasa ngerawat adik-adik gua. Tapi puji Tuhan ketika gua nikah, ya, puji Tuhan udah punya lah ya, semua artinya cukup gitu. Dan gua punya anak. Adik-adik gua semua tuh kayak ngebalas kebaikan itu dulu, zaman itu ke anak-anak gua. Mereka sayang banget sama anak-anak gua. Jadi ya udah digantian lah. Ya kan semua udah pada kerja kan, lu mau apa? Iya mereka, wah gitu. Mereka yang marorot lah ya. Dulu kan lu marorot adik-adik lu kan. Dan ibadah, marorot tuh ngasuh. Kalau lu batak-batak yang belum ngerti arti marorot, gua masih ngerti. Iya, marorot. Iya kayak gitu. Jadi itu real story, men. Oke, dan oke di tengah-tengah, ini gua malah gak nyangka nih kehidupan lu di awal kayak gitu. Dari tengah-tengah kemelut hidup lu tuh tiba-tiba lu ngerasa bahwa gua harus jadi drummer. Itu kapan, men? Eh, gua gak nyangka. Iya. Gua gak nyangka. Gua juga puji Tuhan juga. Kan gua hidup gua kan kontrakan sana, kontrakan sini gitu-gitu, men, dulu. Sama bokap nyokap ya. Iya, iya. Dengan kelima adik gua. Iya, iya. Kontrakan sana, kontrakan sini. Gak tau kenapa Tuhan ngebawa jalan, gua harus pindah kontrakan ke dulu namanya ada Gang Makmur. Gang Makmur. Iya, di pasar apa, Cijantung. Ini gua tau deh Gang Makmur. Iya, buat temen-temen mungkin gua anak Gang Makmur dulunya. Jadi di Gang Makmur itu ada namanya Bang Reddy. Dia punya studio. Studio musik. Studio rental musik gitu. Jadi studio itu tuh banyak anak-anak band pada nongkrong jaman tahun 90-an kan. Ingat gak ada yang ngetop gak waktu itu? Gak ada. Itu kan studio di Gang kan. Iya, iya. Tapi mainnya bagus-bagus di sana kan. Oke. Tapi gua juga gak tau kenapa kalo naik sepeda, kan bisa cuman punya sepeda itu juga join sama adik-adik. Iya, iya. Iya, iya. Gua selalu kalo itu selalu duduk-duduk di depan studio itu. Gak tau kenapa gua ngerasa kok seru ya kayaknya main musik. Cuman dengerin gedubak-gedubruk aja dari jauh gua udah seneng gitu. Itu umur berapa lu inget gak? SMP kelas 2. SMP kelas 2, oke. SMP kelas 2. Kau Santobing baru denger musik itu enak tuh sampai kelas 2. Karena baru berkesempatan. Berkesempatan. Itu juga baru istilahnya lapis luarnya. Di studio orang terus duduk-duduk di luar gitu. Oke. Sampai akhirnya yang punya studio namanya Bang Reddy. Gua mengucap terima kasih banget sama dia. Oke. Dia mau nge-respect gitu. Ini apa sih anak ini kok disini terus. Akhirnya gua diajak masuk studio. Udah mulai liat-liat. Dulu gua masih bingung. Main drum apa-apa gitu kan. Ya emang dasar orang Batak ya. Banyak taktik ya kan. Oke. Jadi di studio itu tuh gitaris semua men. Oke. Banyak pemain gitar. Bahkan untuk cari pemain bass aja gak dapet kan. Jadi pemain bass disana tuh pemain gitar. Oke. Karena pemain gitar bagus-bagus dan banyak. Gua mikir oke, ini lingkungan pemain gitar. Gua akan cepet disini dapet prestasi kalo gua bukan main gitar dong. Jadi cita-cita gua adalah gua harus main drum dan bisa main band sama mereka. Oke. Itu ya. Dan itu kesampaian. Jadi sebenernya bukan gara-gara gimana-gimana lu cuman pengen anomali aja. Anomali aja. Jadi gua harus main musik yang lain. Alat musik lain. Biar gua bisa main sama mereka. Soalnya kalo lu main gitar masuknya red ocean ya. Udah pasti gua kalo jaman dulu kan junior-junioran. Udah pasti gua anak bawang yang cuman disuruh-suruh ngambil teh dong. Beliin kopi dong. Beliin rokok itu kan. Jadi gua belajar drum. Oke. Lu belajar drum. Dan guru drum pertama gua adalah yang punya studio itu. Padahal dia gitaris. Dia ajarin gua standar. Si bang ready itu. Iya. Ngajarin standar rock gimana. Pop. Jazz. Bossa. Nova. Gitu-gitu. Bosas gitu ya. Kayak gitu-gitu. Akhirnya. Sorry. Di saat lu sudah mulai bisa masuk studio. Berarti bokap nyokap udah lumayan. Oh gak tau. Tapi udah lumayan steady di rumah nih. Boro-boro. Dibilangin. Belum nih. Belum aman ya. Belum aman. Masih ya. Makan aman. Tabungan gak aman. Oke. Kayak gitu aja. Udah. Terus sampai situ. Oke gue main drum. Main drum. Dan akhirnya. Sampai gue. Diajakin sama Bang Reddy tadi. Ke acara klinik drum. Oke. Klinik musik. Dan disitu gue ngeliat ada Sandy Pass Band. Wah. Wah ini keren banget kayak gini ya. Siada tukang Sandy. Oh iya. Itu guru gua. Yang ngasih nomor telepon lu ke gua juga dia. Itu dalam segala hal. Guru berbisnis. Guru bermusik. Guru dalam hidup. Wah itu semua ya. Guru gua. Kalo dia gue gini nih. Jadi guru waktu itu Sandy Pass Band. Ya Sandy Pass Band. Terus gue liat dia kok main drum keren banget. Cita-cita gue cuma satu. Gimana caranya gue belajar sama dia. Oke. Oke. Batak lagi nih men. Banyak taktik. Sorry. Waktu itu berarti Sandy masih di itu ya. Ucam. Ucam masih ya. Ucam. Dia waktu itu masih di Ucam. Persis masa transisi dia. Dia punya band 2. Yoke Mama Pass Band. Ya ya ya. Oke. Abis itu gua masuk klinik. Klinik drum. Dan akhirnya gua kumpulin duit. Untuk belajar drum sama dia. Di sekolah musik. Gua inget dulu Cix Music. Cix Rawangun? Belum. Dulu masih Depok. Oh Depok. Iya. Maksudnya di Cix Depok. Rawangun lebih dulu. Cuman gua di Depok. Dan akhirnya dia simpatik sama gua. Gua gak ngerti simpatik kenapa. Perasaan gua banyak murid-murid lain yang lebih bagus ya. Gua gak ngerti kenapa. Ya asik aja kali ya. Ya udah. Akhirnya gua diajak ke rumahnya. Udah di rumah aja lesnya. Gitu kan. Gua les di rumahnya. Di Condet. Dulu kita nyebutnya Studio S. Studio S. Studio atau kandang monyet. Nah. Udah. Belajarlah di sana. Cuman dapet. Gua cuman mampu bayar 3 bulan. Oke. 3 bulan berikutnya gua udah gak mampu bayar. Oke. Ini dalam rangka bokap udah tau belum? Oh belum. Masih belum nih. Sama sekali dia gak tau. Mungkin kalau dia tau pada waktu gua main musik. Waktu-waktu itu ya. Marah pasti. Dan akhirnya ada satu titik. Memang akhirnya dia tau. Dan dia mah. Berarti emang lu sengaja bokap gak mau jangan tau dulu. Karena gua tau. Dia pasti marah. Oke. Dia taunya. Gua cari duit capek. Lu belajar sekolah. Oke. Sementara gua enak bangor. Gua gak bisa sekolah. Maksudnya. Gua bukan. Gua harus ngaku. Gua bukan. Anak sekolahan yang pintar gitu loh. Iya. Gua punya keahlian. Tapi. Bukan yang kayak belajar. Fisika. Enggak. Lu gak eksak lah. Anaknya gak eksak banget lah ya. Gua gak kayak gitu. Siap. Nah terus abis itu. Di tempatnya Sunny Pass Band. Akhirnya setelah 3 bulan. Gua ngaku sama dia. Gua gak bisa bayar nih. Tapi gua jujur. Gua suka main drum. Gitu. Yaudah lu. Udah lah. Udah deket soalnya kan. Kadang dia banggung juga gua ikut. Gitu kan. Dia baik banget sama gua tuh. Nah terus abis itu. Gak tau kenapa gitu. Dia bilang gini. Yaudah lah. Di studio aja gitu. Gua juga kan tau diri kan. Jadi waktu itu drum dia banyak banget men. Itu gua lap lapin tiap hari. Itu gua seneng banget. Sambil ngelap itu. Sambil. Kapan gua punya yang kayak gini ya gitu. Oke. Tapi Tuhan. Dia kasih loh. Pada waktu yang pas. Iya. Gua lap lapin semua. Baru gua mainin drumnya. Gua lap lapin. Jadi maksudnya. Kalo jaman dulu kan. Enak banget lo. Tipe-tipe main main aja lo di studio gue. Terus kan. Iya. Orang Batak jarang yang suka gabut ya. Iya. Apalagi. Sebenernya sih Kak Sandi. Gua main lagi Kak Sandi. Kak Sandi sih gak kayak gitu. Main main aja. Cuman gua yang tau diri. Ya kitanya gak mau. Iya. Guanya tau diri. Jadi gua sambil ngelap. Sambil apa. Dia ngajar. Gua liatin gitu. Sampai akhirnya. Beberapa muridnya itu. Dia suruh gua ngajarin. Oh ya. Iya. Beberapa muridnya dia yang sekarang yang. Dulu sempat gua beberapa kali. Kayak Alsya itu. Rudimin basicnya gua sempat. Oke. Dapat kesempatan sekali dua kali ngajarin. Ngajarin Alsya. Ya kayak gitu lah. Artinya. Pelan-pelan gue pengen ke step yang lebih. Bagus. Artinya bukan di tungga bagus. Bagus juga. Bagus banget. Tapi kayaknya gua kayak merasa haus. Ya ya. Gua beraniin diri ke Farabi men. Belajar sama Gilang Ramadan. Ya ya ya. Waktu itu ya uang pangkalnya juga mahal. Ininya mahal gitu lah. Kok gimana? Itu berarti bokap udah tau? Belum. Kacit. Lu ke Farabi. Bokap gue tau gua main drum ketika gua udah jadi artis. Oke oke oke. Nanti lu ke Farabi. Gua ke Farabi. Dengan nekat cuman punya uang pangkal dan uang satu bulan. Bulan berikutnya gua gak tau. Mahal waktu itu. Mahal. Mahal Farabi. Dan lu harus siap jadi anak yes kalo ke Farabi. Iya. Lu minimal rudiment basic lu harus bagus kan. Iya ya. Mahal disana. Wah untuk itu kantong gua bilang mahal. Iya. Tapi gua nekat. Oke. Gua belajar. Belum sampe ke Gilang Ramadan untuk belajar intens. Gua masih ke. Kayak disana kan gurunya itu kan ada guru rudiment basic. Ada guru ini gitu kan. Jadi belajar. Ya itu sama yang udah gua belajarin di tempatnya Kak Sandi. Disana juga lagi. Sampai. Aduh gua gak bisa nih bayar kayak gini nih. Sampe gua main klasik rock di kafe-kafe. Akhirnya lu udah bisa. SMA gua udah nyari duit. Main-main malem. SMA lu udah jadi band reguleran. Bokap gua gak tau. Dia taunya gua les. Tapi gua main drum. Ngafe. Dulu kan main-mainin. Ya Mr. Big, Aerosmith gitu-gitu kan. Anjret SMA maininnya udah Mr. Big ya. Ya mau gimana. Mau gak mau orang nyari duit kan. Duitnya juga bukan aneh-aneh. Buat bayar les. Iya, iya, iya. Jadi gua buat bayar les di sekolah musik Farabi waktu itu. Ya dan dulu sih jadi band kafe masih menjanji. Ya masih inilah ya. Ya so-so lah udah. Ya anak SMA. Cerana abu-abu putih udah megang. Ya satu bulan. Satu setengah juta. Wah udah hebat tahun-tahun 90an. Udah kan. Iya. Kayak gitu lah pelajar ini ceritanya. Sampai akhirnya udah belajar di sana juga gua gak nyampe lulus. Karena menurut gua gak tau kenapa di tengah-tengah perjalanan kayaknya udah dulu ah gitu kan. Udah dulu akhirnya gua balik lagi ke Kasandi lagi. Terus tahun 2004 ada audisi di, dulu masih ada TV-nya tuh TV 7. Dulu ada TV namanya TV 7. Tau-tau sebelum Trans 7 kan. Itu masih kompas punya waktu itu. Yes. Dia buka namanya audisi anak band. Namanya dream band. Wah. Gua tau tuh bumpernya. Anak band. Gua tau tau tuh. Nah itu. Itu mulai karir gua di industri musik. Itu lu ikutan waktu itu. Gua ikutan. Tetapi juga gua itu didaftarin men. Didaftarin. Jadi sama temen gua dulu diem-diem dia daftarin gua ikut itu. Udah boro-boro kan baca majalah itu ya ada ya majalah ya gua baca itu. Boro-boro mau beli gitu loh. Enggak beli lah gua majalah. Nah ternyata temen gua baik banget dia beli majalah. Kan itu kan dulu kan persyaratannya lu beli majalah lu robek. Majalahnya high. Majalah high. Lu robek. Ya. Lu robek. Sekarang jadi online ya. Iya. Lu robek terus abis itu ada kertas foam gitu lu isi gitu kan. Itu diisi sama temen gua. Dia nanya ini gua mau daftarin loh. Gak usah lah gua bilang. Enggak gua daftarin gua udah beli majalahnya nih. Ya udah. Apa lagu wajibnya. Dulu wajibnya itu pas band impresi. Lagunya pas band judulnya impresi. Ya ya ya. Kebetulan kan. Itu di majalah itu ada pas band impresi. Lagu main di mbahnya yang punya lagu kan. Ya udah. Gua diajarin bener-bener. Gimana sih lu mainnya kayak gitu gitu. Itu tiap hari gua mainin lagu itu dan open solo drum. Dan akhirnya gua dapet pemain drum terbaik pada waktu itu. Ya ya ya. Dulu kan misalkan regional Jakarta, Bandung gitu kan. Surabaya, Yogyakarta. Nah Jakarta itu kebetulan gua pemain drum terbaiknya. Sela pemain gitar terbaiknya. Ices yang sama The Winner sekarang pemain bass terbaiknya. Oke. Si Pare pemain vokalis terbaiknya. Dibentuklah kita nama bandnya Kotak gitu. Dari situ terjadinya Kotak. Dan itu? Itu bener-bener jadi gerbang gua buat masuk ke industri musik. Dan sampe seperti ini. Ya gua ga bisa kacang lupa kulit. Gua ga mau kayak gitu ya. Artinya itu bagian dari salah satu cerita. Menuju gua ke industri. Boleh cerita dikit ngapa yang terjadi sampe. Ini kan lu lagi kotak nih lagi duit banget. Ya ya. Pada waktu gua resign mengeluarkan diri. Pada waktu itu ya. Gaji gua tuh puluhan juta bahkan ratusan juta per bulan. Tapi gua resign gua keluar. Gitu. Ga ada apa-apa. Artinya biasa anak band kan selek-selek dikit menurut gua hal yang lumrah. Ya ya. Tapi emang dasar orang Batak apalagi si puluhan Tobing itu. Senengnya tantangan men. Ya ya ya. Nah disitu menurut gua kayak ga ada tantangan lagi. Udah on the top. Udah lah ya gitu ya. Jujur gua butuh duit. Tapi kayak gua butuh experience. Karena gua masih muda kan waktu itu kan umur gua. Tahun 2010. Sekarang gua 37 tahun. 2010 berarti 10 tahun yang lalu. 30 tahun. Ya 30 tahun ya. Eh engga dong. 2010 gua keluar. Sekarang 2009. Ya 2019. Umur gua 37 sekarang. Ya gitu lah pokoknya. 19 tahun yang lalu ya. Engga 10 tahun yang lalu. Ya 10 tahun yang lalu hampir. Jadi gua ngerasa gua harus punya experience baru. Itu kayak udah establish aja gitu semuanya. Nah itu lu mikirin kan waktu itu. Gua gila men. Gua emang. Gua emang. Tapi gua. Jujur. Sumpah demi Tuhan. Sampai sekarang gua tidak menyesal itu. Sama sekali. Bener. Hubungan gua bagus kok sama mereka. Ya ya ya. Iya lah. Tidak menyesal itu. Karena apa? Menurut gua itu emang udah perjalanan gua. Artinya ketika itu on the top band itu. Gua ngerasa gua harus bikin sesuatu yang baru. Gua harus jadi produser. Oke. Oke. Salah satu yang paling mudah adalah. Gua memproduseri band gua sendiri. Emang pada saat itu. Gua bukan produser. Kemungkinan lu bisa dua kaki gak mungkin? Gua dulu coba. Jadi tahun 2009 ke 2010 band gua dua. Kotak sama The Winner. Ya. Gitu. The Winner baru berumur setahun. Tapi gua yang produserin sendiri. Hmm. Gua yang produserin sendiri. Kalo kotak di produserin sama orang lain kan. Oke. Nah akhirnya gua bilang yaudahlah. Kayaknya gua harus cabut. Yaudah gua cabut. Dan sama The Winner. Sampai detik ini gua masih main sama The Winner. Yang gua produserin sendiri. Ya sambil belajar, belajar. Ya itu. Banyak yang udah gua produserin. Kayak si The Winner tentunya ya. Ya The Winner. Terus Shae. Shae itu. Shae. Shae. Lagunya judulnya Sayang. Itu gua juga yang bikin. Itu lu ya. Dewi Persik. Dewi Persik. Eri Susan. Sempet Ira Suara. Cuit Meme. Terus abis itu Windy Indonesian Idol. Dea Indonesian Idol. Terus abis itu Mulan Jamilah. Mulan Jamilah. Darah The Virgin. Habis itu Hana Saraswati. Terus yang sekarang yang lagi happening. Untuk dangdut-dangdutan. Jirayut. Oke. Fieldan. Ya gitu-gitu lah. Banyak sih. Terus band-band rock lagi. Banyak. Disini lu hebat juga ya. Maksud gua. Kalo gua liat tuh disini lu agak-agak. Ya biasanya opportunis sih menurut gua. Kayak. Ya genre apa aja gua hajar. Oh iya. Tapi as a band. Dan passion. Gua rocker. Lu rocker. Gua suka musik rock. Berarti bisa dibilang di-download lu cuma nyari duit tuang. Bisa dibilang itu adalah experience gua. Oke. Ya. Nyari duit udah pasti. Gua main sama The Winner juga musik rock. Gua dapet duit kok. Ya ya ya. Artinya gua pengen aja. Artinya gini. Gak tau kenapa mungkin temen-temen Horas. Ini bisa jadi masukan juga. Kita hidup harus mencetak sejarah. Apapun itu bentuknya. Berbuat baik mungkin orang akan menceritakan yang oke. Ya bukan timbal balik yang kita minta. Tapi. Artinya kita hidup yang diingat orang adalah nanti sejarah kita. Si posan mana itu loh yang ini. Itu loh ya. Artinya gua pengen ada berita yang bagus-bagus aja. Yang penting lu punya legacy lah ya. Legacy. Jadi ketika ya semua kan akan dipanggil Tuhan. Ketika kita nanti gak ada. Apalagi sekarang jaman digital. Jejak digital itu melihat gitu loh. Nah itu sih yang gua pengen. Jadi kayak mau nyoba apa aja. Nah gua juga sempet liat lu bikin single berbahasa Batak ya. Oh banyak. Banyak. Gua udah bikin satu album. Tapi gua keluarin baru dua single. Apakah lu merasa cukup tahu. Ini kan kalau menurut gua nih. Ini pujian ya buat temen-temen di industri musik Batak. Menurut gua itu kan kerajaan sendiri. Iya. Bahkan seorang Bos Cenagaswara juga gak ngerti nih main di daerah sini gitu. Apakah lu emang juga sudah mulai masuk ke mengenal circle-nya waktu itu? Udah. 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 Artinya gini. Gua udah bermain di lingkup nasional. Masa sih gua gak bisa persembahkan sesuatu untuk ras gua alias Batak. Iya kan. Jadi itu. Itu poinnya. Jadi bukan cuman bisnisnya. Iya lah. Tetapi mencetak sejarahnya. Jadi gua rasa kalau cuman bisnisnya gak perlu main Batak gua di nasional udah cukup bro. Udah lebih dari cukup. Cuman kayak masa sih San lu orang tau lu nasional lu gak pingin apa mengharungkan lagi nama Batak. Seperti si Lae Judika misalkan gitu kan. Kita liat kan mereka. Dia bagus gitu loh. Wajar untuk diikutin. Itu satu hal yang positif. Iya. Ya gua juga bikin. Oke. Ya. Orang jadi kalau jejak digital tuh orang liat tetap posan topik. Oh ada logo Bataknya. Dan ini gua juga bangga sih. Banyak temen-temen gua juga yang main-main di dunia hip hop dan lain-lain udah mulai. Iya. Nanya ke gue. Emang gua pengen bikin. Oke bikin yang kayak gini-gini. Gitu loh. Ya. Ya good things lah. Bawa temen-temen. Iya dong harus kayak gitu. Yang udah bermain di ini. Ini akhirnya gua mau bikin dong. Gua mau bikin dong. Harus bangga man. Kita harus. Biar jangan Yudika sama Vicky doang gitu. Iya. Karena memang kita pas aja dikasih Tuhan kita jadi orang Batak. Harus bangga jadi orang Batak. Itu wajib. Nah. Kalau bisa dibilang sekarang. Posan ini apa aja sih San yang sedang lu jalanin. Maksudnya ada label kah? Atau apa? Management. Ya. Apa aja sih dagangan lu sekarang? Oke. Yang paling utama gua family man. Pasti. Jadi nomor satu keluarga. Itu terlihat di Instagram lu. Oke. Kalau untuk bisnis. Di musik. Gua punya label sendiri. Namanya Aksen Record. Aksen Record. Aksen Record. Dan manajemen sendiri. Namanya Aksen Management. Kenapa? Apa Aksen? Aksen itu kalau bermusik itu. Aksen itu artinya pukulan lebih keras dari pukulan yang lain. Jadi kayak lebih keliatan. Lebih nyata. Berarti emang menyatakan bahwa yang punya benda ini adalah drummer gitu ya. Iya. Ini aksen. Ini pukulannya. Ada set pukulan yang kencang. Nah itu Aksen. Nah itu Aksen namanya. Jadi gua ambil dari situ filosofinya aja. Gua pengen lebih keliatan aja daripada yang lain. Gitu. Lu juga sempet katanya. Bener gak sih? Lu sempet katanya nyalek? Pernah. Wow. Lu manusia yang sangat-sangat roller coaster ya. Iya. Banget. Gua orangnya jamming men. Jamming. Gua jamming. Gua jamming. Menufas lu. Anjing gue nyalek. Oh. Karena cuman. Dari seorang anak yang bokap-bokapnya kerja malam. Mungkin pada waktu itu kalo gua menang ya. Yang pertama gua mau lakukan ya. Selain memajukan Batak. Adalah industri musik Indonesia memang butuh. Memang di pusat. Gini. Gua udah teriak kemana-mana men. Gua teriak sana, teriak sini. Gak ada hasil. Masalah undang-undang. Ya. Hak cipta. Terutama gua keras banget gua bilang. LMK itu harus diawasi oleh negara. Bukan cuman diketahui. Harus diawasin. Dan banyak temen-temen yang bilang. Ya. Lu harus disana. Baru bisa didengerin. Kalo lu cuma teriak-teriak gitu. Lu capek. Itu gua coba. Tapi kan Tuhan berkata. Belum ada kesempatan. Itu lu nyoba aja sebenernya. Buat gua udah. Gua udah angkat. Angkat hobi men. Gua nyoba itu. Gua nyoba. Gua gak tau. Itu gua bakal menang apa engga. Tapi. Ya mostly. Waktu itu suara gua oke. Oke oke. Cuman. Kalo kita gak jalan terus. Kita gak mau. Kita gak tau. Di sana. Di sana. Di sana. Di belokan gak apa-apa. Cuman politik gua. Ya itu jujur gua baru terjun kan. Ternyata politik tuh keras. Lu mau suara lu oke. Lu gak punya trik yang oke. Lu gak menang. Lu percuma. Gitu. Ya. Lu bilang gua kapok. Enggak. Gua mau coba lagi. Kalo ada yang kasih gua kesempatan. Sikat lah. Why not kan. Betul. Itu. Itu waktu itu ya. Cuman karena kerinduan gua. Gua pingin. Industri musik di Indonesia ini oke. Karena gua banyak. Jujur gua sedih. Banyak musisi-musisi di Indonesia. Juga untuk lagu-lagu Batak juga. Musisi-musisi Batak. Lagunya sangat-sangat terkenal. Tapi liat kehidupannya kok kayak gini ya. Gitu. Gitu. Itu. Pasti. Something wrong. Oke. Ya. Ada sedikit cita-cita lu untuk giving back to Batak industry. Oh iya dong. Lu akan bikin sesuatu. Iya. Gua akan bikin sesuatu. Gua akan bikin sesuatu. Sekarang yang lagi gua kemas ini adalah. Semua karya gua yang hits. Lagi gua aransemen ulang buat dibikin jadi bahasa Batak. Memulai dari situ dulu kan udah oke lah. Iya. Siapa yang nyanyi gua lagi cari-cari. Arrangemennya? Gua bikin sendiri. Sama tim. Oke. Ya. Dengan aransemen yang bener-bener standar nasional. Standar nasional. Ya. Yang udah-udah Batak selalu dengan keyboard tunggal. Tunggal. Tungg-tungg-tungg-tungg-tungg-teng. Ya gitu kan ya. Dia selalu ketergantungan dengan keyboard tunggalnya. Hmm. Tapi ini bener-bener gua kemas di studio rekaman gua sendiri. Hmm. Dan gua pengen bikin yang memang ya standar nasional gitu. Standar nasional. Ya. Dengan kemasan standar nasional tetapi musik Batak. Oke. Oke. Ya. Banyak yang sudah melakukan ya. Gua ga bilang gua pencetus. Banyak yang sudah melakukan masa posan Tobi ga mau melakukan juga. Ya iyalah. Dan the more the merrier kan. Semakin banyak ya. Semakin banyak semakin bagus kan. Semakin bagus gitu. Dan terakhir nih gua ngeliat di Youtube bahwa lu married dengan adat Batak. Oh iya. Ini banyak banget nih artikel-artikel di perbatakan di Facebook. Dimana yang bilang katanya wey kawinan Batak boring kelamaan. Perspektif pesan Tobing seperti apa terhadap kawinan Batak. Lu yang udah ngerasain sendiri. Oke. Buat temen-temen Horas. Batak Via. Batak Via. Ya. Berbanggal jadi orang Batak. Karena di cuman ya karena kita orang Batak ya. Karena di adat Batak itu. Itu semuanya lengkap gitu. Dan lu bisa tau. Lu mau ketemu sama siapa aja di negara mana aja. Sebut marga dan nomor berapa. Lu bisa tau dia itu siapa. Termasuk di acara pernikahan itu pun. Ya. Gua menikah pada waktu itu. Sama Boruturnip. Iya. Mangain. Orang Jogja. Gua menikah dengan orang Jogja. Dan dibikin jadi Boruturnip. Boruni Raja. Boruni Tulang. Dan itu. Apa resepsi dan artinya acara-upacara. Adat pernikahan itu. Itu gua hikmat banget. Dan dari situ. Oh. Ternyata. Begini ya. Ternyata penting banget adat itu. Ternyata mahal adat itu. Artinya mahal bukan materi. Iya. Yang gua bingung. Itu. Zaman dulu kok opung-opung gitu. Bisa bikin seperti itu. Kok bisa ya. Gua bingung loh. Kok bisa ya. Kayak dia kayak udah. Kayak udah kayak ngerancang. Ini nih sampai. Sampai kiamat pun ini bisa terjadi gitu. Adat ini gitu. Itu keren loh. Makanya kita sebagai kaum muda-mudi. Jangan asal ngomong boring atau apa. Oh iya. Gak bisa. Kalau lu belum tau esensinya ya. Esensinya luar biasa. Esensinya luar biasa. Jadi sebentar lagi akan ada video tutorial mengenai kawinan adat Batak versi Boas Antobing. Tunggu di channel Boas Antobing ya. Bener juga tuh. Iya kan. Karena mereka gak tau deh. Pertama. Iya. Kadang-kadang gini. Kita orang Batak itu. Mereka udah takut dengan sinamot. Mereka udah takut dengan ini itu. Padahal ya. Pesta. Apa. Uang kecil adalah pesta. Uang besar ada juga. Pesta juga namanya. Jadi pesta itu sebenernya. Acara adat Batak itu. Bukan masalah uangnya. Bukan masalah mewahnya adatnya. Tetapi lu bisa menjalankan adat itu dengan sakral itu dia poinnya. Gitu. Bukan wah gue harus siapin uang 200 juta 300 juta untuk. Enggak juga. Kalau di kampung sana 30 juta juga bisa jadi pesta kok. Iya ya. Iya dong. Tapi adatnya itu kita jalanin dengan hikmat itu yang luar biasa. Iya. Napaktilas adik gue yang nomor dua jadi gue di bawah gue laki-laki. Itu kita pulang ke kampung semua karena kita kepingin dia nikah di kampung. Dan dia nikah di Sidikalang kemarin. Kenapa apakah calonnya memang orang Sidikalang? Kebetulan pas orang Sidikalang tapi memang orang Jakarta di Jakarta. Tapi kebetulan mereka berdua satu kampung sama kami. Si Edi sama itu memang kita sekampung. Jadi kita jalanin adat ya di kampung. Adat ya sama aja dengan adat yang kayak kita bikin di Jakarta gitu. Esensinya sama. Cuman yang satu di sana itu bikinnya kita di daerah. Dan hikmat juga gitu. Dengan biaya yang besar biaya yang kecil sama aja. Sama aja sama aja. Sama. Adat na Balga, adat na Geleng. Nah. Adat do Guarnay. Adat. Sadis. Kokil. Bapak Tobing yang satu. Gitu. Dan dari semua perjalanan lu nih Le. Yes. Apa lu sudah sukses? Belum. Berarti apa lagi dong? Kira-kira nih. Rencana-rencana posan Tobing ke depan. Gua udah punya ini tapi gua belum punya ini. Belum. Gua udah ngelakuin ini tapi gua belum ngelakuin. Ada PR-PR apa? Gua ga punya standar sukses. Gua belajar terus. Belajar, 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 belajar. Itu aja. Ketika kita udah bilang gua udah sukses nih. Ya berarti lu udah berhenti belajar. Lu siap-siap bakal disusul orang yang akan sukses. Dan dia terus belajar lu siap-siap lu kebalap. Ya everyday is belajar. Sadis. Dan kalo emang udah. Kalo seorang puasa nih kayaknya kalo udah mentok gua harus cari tantangan baru ya. Iya. Kayak gitu. Kayak lu bilang tadi. Apa tadi? Rollercoaster. Gitu pada rollercoaster. Iya. Kalo datar-datar aja ga seru. Iya. Jadi gini. Gua tuh punya temen. Rama. Mungkin kalo temen tau pemain gitar. Rama. Rama blues. Ya blues. Master Rama. Rama bibis ya. Ya. Jadi gua sering ngobrol sama dia dulu. Dia ngajarin gua adanya animal instinct man. Jadi dia nanya otak ada berapa? Otak kiri, otak kanan. Engga. Satu lagi ada di belakang. Otak itu ada tiga. Kata dia. Menurut gua ya kata dia. Apa itu? Di belakang tuh ada animal instinct namanya. Jadi lu harus kuat dengan animal instinct lu. Ketika lu udah kuat dengan itu. Lu siap dengan jamming. Anak band itu atau anak musik itu. Lu dikasih gitar gitu. Kalo lu cuman konsep. Lu akan sesuai konsep lu. Nah kalo gua ga seneng konsep orangnya. Gitu. Gua seneng. Kayak tadi. Kita emang kayak gini briefing. Engga kan? Ya udah. Ini animal instinct nih. Yang kita lakukan itu adalah sebuah kegiatan yang kita tidak tau kedepannya bakal gimana. Siap. Oh gua suka kayak gitu. Mantap. Jadi belajar terus. Belajar terus. Iya. Tapi at least. Bayang-bayangan lu waktu kecil ketika. Jaman-jaman susah dulu. Ya kalo cita-cita ada. Cita-cita ada. Tapi kan. Mengejar cita-cita itu kan. Ya ga begitu dapet udah gitu. Gua tetep belajar segala macem. Target ada lah ya. Tapi jangan terlalu. Kalo target sih puji Tuhan sudah dapet. Cuman maksudnya tetep belajar. Semua manusia itu ga pernah puas kan. Dua buntut yang belakangnya kalo jadi musisi boleh? Boleh. Terserah dia. Sikat. Sikat. Tapi mudah-mudahan. Dan dia harus belajar sendiri. Jangan ikut-ikut bapaknya. Lu belajar sana sendiri. Iya. Dan lu harus ngerasain apa yang bapak lu rasain. Jangan lah. Jangan. 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 Maksudnya gini loh. Kalo lu mau cita-cita lu sama kayak bapak lu gitu. Ya lu cari jalan sendiri. Siap. Kalo fasilitas bapak punya. Tapi kalo jalan sendiri kok carilah. Gitu. Nanti kalo bapak udah ga ada. Lu mau ngapain. Repot kan. Gitu. Jadi intinya lu ngebebasin anak-anak lu. Oh iya. Mau jadi apa. Karena gua sendiri pun seperti ini gua no KKN. Ga ada. Gua kenal si A terus gua dateng ke label. Ga ada. Semua temen-temen label yang ada di Indonesia ini. Aksesnya di Jakarta. Semua gua kenal sendiri. Tanpa KKN. Bener-bener. Gua. Artinya gua menghadap. Ada proses komunikasi ya. Yes. Ada proses komunikasi. Ya bukan kayak anak-anak sekarang yang. Ya. Gojang-gojang dari kamar terus ngetalk. Oh iya. Terus lupa ber-attitude dan lain-lain. Nah itu. It is number one kalo buat gua man. Attitude is number one. Yes. Sopan Santu. Oh iya. Itu gunanya kita orang Batak tuh. Itu diajarin. Soba martulang. Ya kan. Soba mar hula-hula. Soba mar hula-hula. Mar bulu. Manat mardongan tubuh. Nah. Manat mardongan tubuh. Gitu. Itu penting. Lu bayangin nenek moyang kita bisa bikin kata-kata itu dulu. Itu kepake sampai saat ini. Dan itu bener-bener berfungsi pada tempatnya ya. Iya. Lu ada waktunya lu jadi hula-hula. Iya. Ada waktunya lu jadi burung. Iya. Ada waktunya lu jadi dongat tubuh. Iya. Muter. Itu. Dan kepake sampai sekarang. Gila ya keren ya. Gila. Itu keren. Dan moyang kita lulusan apa dulu ya. Gak tau tuh. Itu keren. Gua gak habis pikir. Gua karena gua tobing ya. Gua sama bokap gua itu diajarin banyak tentang adat. Oke. Bokap gua itu para adat sekali. Gua sampe sudah pernah bro napaktilas. Oke. Jadi opung kita itu siapa? Oke. Gitu. Hasibuan. Gua sampe ke makam Hasibuan. Berdoa disana. Wow. Minta pasu-pasu sama opung gitu. Terus dimana lagi opung ku? Nah kesana. Wah gua naik gunung tinggi sekali. Naik gunung. Makamnya disitu. Bukan mau jadi ngapa-ngapain. Bukan. Bukan. Napaktilas. Lagian waktu itu juga SDSB udah lewat juga. Wah udah. Minta nomor gitu ya. Engga. Ini napaktilas aja. Oh iya ya. Dan emang kita perlu tau dong asal-pasal kita dari mana. Jangan lupa juga ya kan. Anak gua baru umur 5 tahun baru mau ke 6 tahun. Dia udah tau dia tobing umur berapa. Wow. Memang gua sudah ajarin dia dari kecil. Ini manusia yang udah merajai nasional. Internasional juga. Dia udah kemana-mana bareng bandnya. Udah kemana-mana. Ya masih bangga jadi orang Batak. Oh iya harus bangga. Harus. Masa lu engga sih. Oh iya masa lu engga malu lah. Malu lah. Lagian kalo lu engga bangga jadi orang Batak. Nangis orang tua lu. Itu kasian mereka udah mau di club bagus-bagus terus. Ada closing statement. Buat generasi muda Batak kedepannya nih. Buat generasi muda Batak ya. Kalo aku cuma prinsipnya kayak gini aja. Dari dulu sampe sekarang ga pernah berubah. Semua butuh proses. Proses ga akan mengkhianati hasil men. Gitu. Lu kalo mau instan lu pake duit. Kalo mau instan lu pake duit. Tapi duit itu bukan segalanya. Proses yang paling penting. Jadi proses ga akan mengkhianati hasil. Begitu juga sebaliknya. Hasil ga akan mengkhianati proses. Mereka ga pernah selingkuh. Jadi lu berproses aja yang terbaik. Gua yakin lu akan dapat hasil yang terbaik juga. Jadi the most important thing is proses. Proses. Dan satu lagi. Main musik tanpa drugs dan alkohol itu kan lebih baik lagi. Iya bullshit lah ya. Lu nge-drugs lu apa terus lu bisa main musik. Bullshit lah kalo kata orang-orang katanya kalo nge-drugs bisa lebih dapet. Bisa lebih keren. Engga lah. Bisa mati ya. Ini yang ngomong udah pelaku beneran. Ya. Musiknya udah diakuin nasional. Diakuin. Dan asli gua ga pernah coba sama sekali. Merokok juga ga? Lu merokok juga ga? Merokok ga. Apalagi narkoba. Engga. Ya gimana mau merokok? Makanannya lu susah ya? Ya, boro-boro. Iya kan? Makanannya udah bagus. Kalo mau makan enak, tunggu traktiran temen lah. Iya kayak gitu. Oke Le, thank you banget udah ngasih waktu ke kita. Siap. Dan udah sharing pengalaman ke Dongan Batakvia mudah-mudahan. Dongan Batakvia ya? Iya. Apanya Youtube-nya apa namanya? Youtube-nya Batakvia Media. Oh oke. Batakvia Media. Disini kita bakal ngangkat orang-orang gila di Batak. Yoi. Membanggangan nama Batak. Tapi jangan lupa subscribe juga tuh. Batakvia. Iya, iya. Batakvia di subscribe. Batakvia Media lo subscribe ya. Batakvia Media. Subscribe konten bagus nih. Iya, iya. Ini idealisnya gila nih. VT yang gua cari. Iya, harus kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan. Ya buat Batak. Nambung-nambung ya nggak usah bikin. Nggak usah bikin. Thank you banget Le. Horas. Horas ya. Horas. Horas ya. Horas.